Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dan memang Psycho tadi juga lagi gak punya final phase jadi mau gak mau dia gak bisa untuk nge-cover pemain-pemain dari Evox Legends. Dan Bigatron mereka bagus banget Sorizo dengan Wildcharts. Lagi-lagi itu karena 4 pemain loh. Dan itu menjadi satu titik yang dimana Bigatron mereka langsung coba untuk paksain teamfight. Tapi kali ini Sorizo Wildcharts lagi dan lagi bakal coba di combo dengan satu buah rough wave. Namun Psycho masih terlalu strong kali ini. Superfin bakal coba mundur. Australiko udah mulai dibuka oleh seorang Dreams. Sementara Psycho bakal coba untuk mengejar namun terkena knock up kali ini. Dan tidak akan mengejar lebih jauh lagi. Sementara Ki sudah siap untuk memberikan backup dengan satu buah heavy spin yang sudah di copy. Yes karena memang udah ada Athena Shield ya kelihatan dari Psycho nya. Itu yang ngebuat tadi damage dari rough wave nya tuh gak gitu kerasa nih ke arah Psycho gitu. Dan ketika udah gak ada rough wave otomatis dari Bigatron Alpha juga harus mulai set up ulang lagi mundur lagi. Untuk bisa mengculik nanti siapapun yang lewat dari teman-teman Evox Legends. Iya tapi Superken bener-bener strong banget ya. Ini Fredrin yang sulit banget untuk ditumbangin. Bahkan kalau kita ngeliat ultimate snap dari Brands pun memang kita tau. Ngebawa Lesley butuh banget yang namanya item. Bawa ke arah metode leg game mungkin adalah kunci dari Evox Legends juga. Tapi ini masih jadi 50-50 game sih menurut aku. Dengan perbedaan mungkin 5000 network ya. Tapi harus diketahui Evox Legends ini sebenarnya mereka punya chance POC dari jauh sebenarnya. Mereka punya Novaria mereka juga punya Lesley tapi... 5 charge blazing duet juga sudah mulai dikeluarkan 2 hero tumbang di depan sana. Dari seorang hiju main mencoba untuk lari ke arah belakang. Hippie Spin bakal dikonekin menuju ke atas tapi tas masih bisa sedikit escape. Ditembakin oleh 2 hero dia. Mau kabur kemenangan Hippie Spin langsung menjepet ke arah Saken. Tapi gak ada follow up. Hanya untuk defensif mencoba untuk lari. Bahkan hiju mainnya dengan satu barang terakhir mencoba untuk membackup teman-temannya. Masih ada Void Crystal. Tapi ternyata Freaker pun harus digunakan oleh seorang Psychots untuk mundur ke belakang. Itu cover-an yang sangat amat baik diberikan oleh Psychots. Namun tiga pemain dari First Legend mereka udah kelihatan low banget. Saken bener-bener gak ada yang bisa ngunci sama sekali. Posisi dari Saken ketika masuk dengan Brazing Duet. Ini Psychots yang lagi berada di posisi yang mungkin cukup jauh dari pemain-main di First Legend. Dan kalau kita ngeliat dengan efek CC yang dimiliki oleh First Legend. Mereka punya slow effect. Tapi mereka punya block damage. Tapi masalahnya ketika ditabrak dengan adanya Sorizo lagi-lagi Walters yang bener-bener cukup mengganggu. Dan satu reward manipulation yang tadi dibuka juga. Ini yang ngebuat sebenarnya hiju mainnya tuh tadi hampir bisa di pick off. Tapi masalahnya Saken ini damage-nya udah mulai berasa nih. 9.000 network dipegang oleh Saken. Apalagi ini udah Rose Gold Meteor juga tuh ya. Udah barusan aja jadi. Dan itu bakal ngebuat defensif Saken bakal lebih oke lagi. Dan sulit untuk men-take down seorang Saken. Seperti yang Momo bilang 9.000 network bayangin. Itu jauh banget. Bahkan Leslie dari teman-teman Evos Legends aja baru 6.000. Beda 3.000 gold Momo. Iya dan dia bakal dapetin sedeknya hasil tambahan. Dengan dari Rose Gold Meteor ketika memang low HP. Dan kita akan melihat tentunya. Uh Brun terpaksa menggunakan flickernya. Bakal menjadi informasi yang cukup mahal untuk VGTRA Alpha. Sementara Tas bakal dipoksa aja dari jauh Super Ken. Beri-beri kelihatan strong banget. Dia baru dua kali tumbang. Selama 11 menit game kita berjalan ini. Dan bahkan bisa dibilang posisi dari pemain-main Evos ini bener-bener dipukul mundur sama pemain-main dari VGTRA. Siapapun yang maju mereka cukup pede dengan network yang dimiliki sama Saken sejauh ini. Karena Saken udah menjadi DPS handal sih. Dia tinggal nembak kayak front to back ya. Siapapun yang ada di depan dia itu bakal dipembakin dan itu bakal sakit banget. Tapi ini Lordnya masih Lord yang pertama. Belum ada charge dari Lordnya. Jadi otomatis harusnya sih masih di defense dengan cukup baik oleh Evos Legends ya. Masih Lord yang pertama, masih bisa ditahan oleh pemain-main dari Evos Legends. Tapi yang pengen aku tunggu sebenarnya satu momentum dari Psychoad sih. Yang mungkin kalau kita ngeliat dari Biggerang Alpha mereka punya wild charge dari seorang Sorizo. Yang lagi-lagi mungkin bisa kasih momentum untuk Biggerang Alpha. Tapi Evos Legends mereka punya Psychoad, mereka punya final slash. Betul. Yang sebenarnya gak boleh ragu juga untuk dibuka sama seorang Psychoad. Tapi semua balik lagi ke kombonya yang dimiliki sama Evos Legends. Mereka punya reward manipulation. Mereka bisa memberikan skill efek juga. Tapi masalahnya Psychoad ini mereka juga harus pekas sama Lening yang dipus sama Biggerang Alpha. Seperti kata Papatamo, yang mapan bakal kalah sama yang jago ngambil kesempatan. Ponyok banget tuh tas. Diterpakin sebentar setengah darah mo. Iya tuh butuh item defense lagi sepertinya dari tas ya. Karena Saken udah bener-bener kayak dia udah dapetin 4 item setidaknya. Dan itu cukup sebenarnya buat dia nge-burst pemain-pemain dari Evos Legends. Apalagi posisi sekarang 6 turret dipegang oleh Biggerang Alpha. Tinggal mereka nunggu aja nih momentum lord yang kemungkinan Evos mereka harus berani untuk ngambil kontes. Atau kalau memang mereka menang timpah satu kali aja mo. Karena goal difference-nya kan saat ini ada di angka 8.000 ya. Jadi menurut 13.000. So satu kali menang timpah ini bakal menjadi kesempatan emas lah buat Evos. That's why mereka harus pintar-pintar nyari kesempatannya, nyari momentumnya. Supaya Biggerang Alpha ini bisa dibalikin. Tapi sebaliknya Biggerang Alpha juga pasti gak mau ngasih itu ke Evos. Karena dengan dapetin lord yang kedua ini. Otomatis ini kan lord enhanced nih. Jadi dia bakal bisa dapetin minimal satu base target harusnya. Dan prioritas mungkin dari Evos Legends adalah gimana cara mereka nyulik Saken-nya. Yang mungkin hanya bisa dilakukan oleh seorang Psychoach. Atau mungkin dari seorang Dreams-nya dari jauh. Cuma masalahnya ini bakal semakin sulit. Karena posisi dari seorang Saken juga dia tadi sulit banget untuk ditangkap. Dan lihat, dia bisa dimiliki oleh Biggerang Alpha cukup. Untuk pemain-main dari Biggerang Alpha mereka dapetin objeknya secepat mungkin. Sampai gak bisa dikontes oleh pemain-main dari Evos Legends. Dan lord akan berjalan ke area atas. Evos mereka harus bermain super defensive sekarang. Dan mungkin harus berhati-hati juga. Karena menurut aku memang Saken menjadi damage dealer utama sekarang untuk Biggerang Alpha. Tapi di sisi lain, ingat ada Ki. Yang kita tahu Valentina ini juga sangat amat menyeramkan. Dengan tauntingnya yang kita tahu. Arcane Strike-nya juga cukup mengerikan ya kan. Untuk bisa buat lawannya terribut ya. Bakal kapal Oling, kapten di dirim depan. Tapi memang harus hati-hati terhadap final slash itu yang paling penting juga. That's why Psychos harus pintar-pintar cari posisi. Karena kalau dapetin final slash-nya untuk dorong teman-teman dari Biggerang Alpha masuk ke base-nya. Dari Most Legends maka itu bakal jadi moment yang paling cantik. Oke tapi lord sudah mulai terlihat di area atas kali ini. Sementara pemain-main dari Evos. Oh Psychos sudah ngebuka satu buah final slash. Karena seorang Saken. Saken harus respect mundur. Itu satu aksi yang dibuka sama seorang Psychos. Membuat Biggerang mereka gak bisa untuk nge-push terlalu jauh. Betul. Dan itu cukup karena yang kena sakit. Betul. Dan memang sesuai prediksinya Kondis tadi Moe ya. Satu base target minimal dari lord yang di-enhance. Ini udah bisa diamankan sama Biggerang Alpha. That's why mereka bakal mencoba untuk main pelan-pelan lagi. Tapi lihat. Di atas sana tuh. PYN mencoba untuk memberikan momentum ya. Biar lawannya ini kepancing untuk mengaju. Walaupun dia harus ngebuang roll quiffenya juga. Oh oh. Tapi mulai masuk dengan satu buah final slash. Super Canter jebak di area depan. Dan bahkan terpisah dari pemain-pemain dari Biggerang Alpha cukup jauh. Dan itu bener-bener dimaksimalkan satu buah blunder yang dilakukan oleh Biggerang Alpha. Evos Legends setidaknya mereka membuat satu pemain tumbang. Tapi tas juga harus menjadi tentunya satu bayaran yang cukup mahal untuk Evos Legends. Tidak akan ada kedua jungler sejauh ini. Sementara Walshash masuk dari seorang Sorizo. Belum ada follow up Saken. Bakal bermain lebih objektif kali ini. Tapi satu buah barin yang begitu baik. Membuat brands hampir saja tumbang. Tapi kali ini Saken bakal berfokus terhadap objektif turretnya dan Evos Legends.